Sampai sudah pernah di Jakarta ini ada orang yang lupa tadi pocongnya dibuka, itu saya yang bukain. Sampai saya ibadat katanya tidur di kuburan ini dipindahin ke pohon, dipindahin di pinggir kali, itu saya sudah pernah ngerasain awal-awalnya. Kenapa saya wangkeng mungkin, saya balik lagi, tidak ada yang takut, kalau mati ya matilah. Terima kasih. Tidak sedih sampai enggak mau ngakuin saya ini bapaknya, karena dia ini di ejek sama temen-temennya, dibilang bapaknya ini metal gembel. Apalah karena saya itu gondrong jegotan atau bagaimana mungkin, sampai dia nangis, sampai dia enggak mau ketemu saya. Ya mungkin kalau enggak mau diakuin lagi enggak apa-apa, nanti juga di suatu waktu dia akan dewasanya dia, dia akan menikah. Kalau saya masih panjang umur, dia akan nyari saya. Saya enggak, enggak, enggak merasa saya di inak sama anak, saya enggak. Kenapa waktu kecilnya dia, dengan kasih sayang saya, saya masakin, ibunya kerja, gantian. Saya sebagai supir, waktu saya jaman-jamannya metro, ya kan, dari kondektur untuk nyari makan, ya. Mandinya dia, ceboknya dia, apanya dia, semua saya yang kerjain. Bukan ibunya, tapi saya. Karena ibunya juga kadang-kadang, tapi kebanyakan saya, karena dia juga kerja. Ketika dia dewasa, dia punya orang tua seperti saya, ayah seperti saya, dia merasa malu, itu wajib. Karena penampilan saya, atau bagaimana itu wajar bagi saya. Saya surut cukur rambut, jenggot, saya enggak. Orang biar bilang, saya dibilang orang gila lah, orang apa, itulah. Karena saya enggak merasakan gila. Karena makhluk-makhluk ini, semua juga udah berhadapan emasnya, jadi seperti temen ngobrol aja, makhluk jin. Yang penghuni-penghuni pon-pon, ibaratnya pon jati, atau pon, sana kan banyak kan jati sama pon-pon karet gitu. Itu senang sama saya, kenapa? Saya tuh enggak pernah neko-neko. Saya selesopan sama hodam mojin, saya selesopan. Saya enggak, wah ini enggak. Saya enggak, saya enggak, saya enggak, saya enggak. Kalau kuntil anak datang ke saya, saya enggak enggak apa. Oh, saya enggak, enggak ganggu. Ya udah, terbang. Sampai sudah pernah di Jakarta ini ada orang yang lupa tadi pocongnya dibuka, itu saya yang bukain. Orang-orang yang ditemuin. Saya diem aja, saya enggak ngomong. Karena kalau saya ngomong, saya sok. Ya kan? Wah, sok pintar loh saya ini. Saya enggak ngomong, saya diem aja. Banyak orang-orang cerita ini ada pocong ini. Lupa ini seperti takut-takutin. Oh, dimana di situ? Itu setiap hari? Iya setiap hari, temuin siapa yang lewat. Saya bakarin lah, lupa. Saya panggil dia. Saya copatin. Saya bilang, kenapa matinya? Karena dia itu udah maghrib. Masa hidupnya dia suka bukul orang tua buat beli narkoba. Apapun dijualin. Setelah dia meninggal ini, akhirnya penuh banjir. Ini banjir. Ini temen saya sendiri dimasukin ke dalam lah. Lupa dibuka pocongnya. Saking udah maghrib, grimis, banjir. Penem langsung dikurup. Tampak diislam itu diajanin, diapain. Tengah ganggu. Saya mau copot. Besok-besokannya, saya ada CCTV. Dilihatin saya itu lagi buka. Tapi nggak ada makhluknya. Nggak kelihatan. Tapi tangan saya lagi begini. Itu tali pocongnya. Kalau saya ini ibaratnya mau sakti itu bisa saya ambil. Tapi saya masukin lagi ke salah-salah kain kafannya di badannya. Saya masukin salah-salah. Udah gitu hilang. Langsung. Bluk, hilang. Makanya. Jin itu, dia menampakkan orang awam. Itu paling 2 detik. Paling lama 3 detik. Nampakin. Itu juga nggak langsung wujud ke depan. Itu pasti di belakang. Karena itu memang sifatnya di belakang. Dia tinggal kepalanya. Itu nggak lama. Tapi kalau dipanggil. Itu jin. Dia akan berapa jam pun dia akan nampakin. Dan jin ini yang mau nampakin ke manusia pun. Dia itu berpuasa. Dia punya ilmu. Nggak main nampak-nampakin gitu aja. Enggak. Tapi dia punya ilmu juga. Manusia pun mau masuk ke alam. Dia juga punya ilmu juga. Nggak main masuk-masuk aja. Enggak. Kalau istilahnya jin nggak punya keahlian ilmu besar. Ngadepin manusia. Ya gampang aja. Sudah pari aja orang ketemu. Kita lagi duduk begini juga bisa. Ini nongol tiba-tiba. Ya. Karena dia punya ilmu semua. Dia punya puasa juga. Ya kan. Bagaimana. Di dunia goib itu. Dia juga punya suami istri. Ya kan. Punya anak. Ya. Walaupun anaknya ini. Bentuknya udah sihat. Bentuknya udah nggak. Kalau orang awam ini. Makanya nggak dibilang. Kalau makhluk-makhluk itu bisa bunuh nggak. Bisa. Bunuhnya dalam secara apa. Shock kitanya. Ketakutan. Itu kan energi kita tuh di semua dia. Akhirnya kita demam. Sakit. Energi kita di sudut sama dia. Matilah. Makanya kalau setiap kita ketemu jin. Jangan panik. Biasa aja. Dia akan takut sama kita. Kalau kita takut. Energi kita lagi di sudut sama dia. Makanya setiap. Bukannya. Jin itu mau nampak ini di kita. Bukannya merinding. Bukan. Berat. Disini berat. Kepala merasa pusing. Dia itu deket sama kita. Bukannya merinding. Kalau merinding itu cuma perasaan aja. Wah. Kuburannya gue jadi merinding. Itu perasaan aja. Tapi kalau ketika. Kalau kita pusing. Perut kita udah mual. Begitu. Ciri-cirinya. Makanya. Setiap. Orang yang meriktual. Pesugian-pesugian ini. Ya. Dari awal saya. Nggak tahu apa-apa. Sampai saya. Ibadat katanya. Tidur di kuburan ini. Dipindahin. Ke pohon. Dipindahin. Dipinggir kali. Itu saya udah pernah rasain. Awal-awalnya. Ya kan. Kenapa saya wangkeng mungkin. Saya balik lagi. Tidur lagi. Nggak ada takut. Kalau mati ya matilah. Ya kan. Saya paling jadi teman-temannya. Yang dimayat di dalam situ. Yang udah dikuburin. Saya disitu mungkin. Saya bilang. Karena apa. Pelajaran bagi saya lagi. Orang mati itu. Kadang-kadang dikuburan itu. Ada yang teriak lah. Ada yang nangis lah. Saya nggak peduli. Kadang jin ini. Mas. Di batu nisanya. Keluar asap. Keluar kepalanya. Asapnya. Bagaimana. Saya sering ngeliat itu. Tapi saya nggak peduli. Udah makanan saya. Sarapan saya itu. Begini. Ini. Ketika orang itu. Menjual anak. Ya. Itu jinnya ini. Selama tujuh hari. Tujuh malam itu. Muternya di tempat saya. Jin-jinnya ini. Bentuknya itu. Bermacam. Dia kan ada kekuasaannya masing-masing. Kerajaannya dia di sini. Kerajaannya dia di sini. Jadi dia bentuknya juga macam-macam. Ada yang kecil-kecil. Ya kan. Pokoknya. Terusnya ada yang besar. Ada yang kepalanya tuh. Itu. Ibarat kata separuh lah. Kulitnya ada yang kelupas. Biasanya. Horin yang. Bunuh diri. Horin yang. Ibaratnya. Yang matinya. Ketabrak. Yang dibunuh. Itu kayaknya. Seperti itu deh. Wah. Adi. Saya lihat itu. Pocong itu matanya itu. Mau jatuh di sini nih. Nempel di pipi dia. Itu pocong. Saya sampai bilang. Kalau saya. Doa. Ya. Hancur saya di. Di. Apa ya. Diserang. Makanya sih bawa tenang aja. Makanya orang doa. Kadang. Ya beses ya. Itu. Menurut. Keyakinan dan. Masing-masing lah ya. Dia akan kabur. Tapi ada juga. Yang wang. Enggak kabur. Enggak panas. Ada juga. Itu ilmunya lebih tinggi. Kita doain. Yasin masih di situ aja dia. Kita malah. Kita yang takut sendiri kabur. Karena apa. Imannya manusianya ini. Yang belum. Kuat. Kalau imannya dia memang ikhlas. Sering ngajar. Yang misalnya ngajar. Ngaji. Atau. Para-para kiai. Para ini. Habaib. Dia kan takut. Dibacain. Bismillahirrahmanirrahim. Takut dia mau. Kalau kayak. Kalau kita-kita orang. Malah dia. Ah. Pintaran juga. Gua daripada lu. Seperti itu. Jadi dia. Jadi bagaimana. Model ciri-cirinya. Dia tuh punya kekuasaan. Punya ormas juga. Punya ini juga. Sekadang dia perang. Berbuat kekuasaan. Itu jina juga. Sampai sekarang. Nah. Makanya. Mbak saya bilang. Jangan. Kalau kamu ini badannya nggak enak. Lemes. Ya. Orang bilang kan sholat. Saya bakal kemenyan. Saya lemas badan saya. Saya bakal hiu. Fit lagi. Saya namanya ditembak orang itu. Disantet orang itu. Duga kali-kali. Sudah. Sampai. Telur. Bebek itu. Yang hijau itu. Menyalah itu. Depan saya. Jatuh. Itu berubah dia. Jadi. Barang sepati. Api terbang-terbang. Saya. Bilang. Ngapain. Tapi batin saya. Saya nggak langsung ngomong. Udah. Pergi aja. Saya disini cuman. Menjaga makam ini. Supaya manusia. Manusia. Jangan sampai. Merusak. Maksudnya. Merusak ini. Semuanya aja. Dia nguburin lah. Semuanya aja. Jangan sampai. Seperti itu. Saya bilang sama dia. Akhirnya dia pergi sendiri. Itu. Tembakan orang. Santai tanong. Jadi. Maaf ya. Kalau orang-orang. Paranormal. Itu. Pasti perang. Adung-adung kesaktian. Kalau saya kan. Bukannya paranormal. Bukannya ini. Saya biasa-biasa aja. Maksudnya. Pakai jana pendek. Saya. Nggak pakai. Nggak pernah. Depan rambung itu. Pakai sarung lah. Pakai ini. Enggak. Saya pakai jana pendek. Pakai jana. Biasa. Biasa. Ngadepinnya. Bagaimana. Yang. Para pejabat yang datang. Ya. Saya pakai ini. Bagaimana. Ya. Depan di jala ya. Para pejabat. Ya. Para. Ya. Orang. Penjaga-penjaga negara. Tentara-tentara itu. Dia datang juga. Saya harus pakai ini. Gimana. Saya ini aja. Oh. Oh. Berarti pejabat-pejabat juga tuh. Ya. Datang semua. Hmm. Ini. Kalau. Kalau boleh tahu nih. Ki ya. Ini kan banyak yang pastinya. Entah itu pejabat. Artis. Atau mungkin. Kalangan menteri. Yang udah datang ke. Ki Jenggot ini. Mungkin bisa dikasih. Tahu. Inisialnya. Kalau kasih. Boleh. Bocoran satu orang. Atau dua orang. Bocoran inisial. Namanya. Sebenarnya nggak. Yang pernah. Ini. Yang pernah ke. Ki Jenggot. Ya. Sebenarnya. Diskan sekali ya. Saya nggak. Saya udah janji ke orang-orang ini. Saya nggak buka rahasia. Jadi mohon maaf. Saya nggak bisa. Kalau inisial. Misalnya. Gitu kan. A. Oh ya. Tahu. Dari RRR. Dari RRR. Ini artis. Yang sangat terkenal sekali. Artis ini. Ibarat katanya. Siapa sih. Karena lama dia. Dia dateng. Karena dia pengen menjabat. Dateng. Oh dari artis. Dia pengen menjabat ke. Ke apa. Ke pemerintahan lah ya. Ke pemerintahan. Ya. Soalnya. Dari. Artis yang namanya. Ye itu. Terusnya. Yang. Wah banyak lah ya. Itu juga. Ada yang. Selalu. Ngampirin. Saya dateng. Si Ratu Rahmi. Sampai sekarang. Karena saya. Baik sama dia. Mungkin. Saya nggak minta. Neko-neko sama dia. Saya sudah. Sudah. Kenal sama artis saya. Saya sudah. Seneng. Padahal kan. Mereka ini ya. Kayak. Artis-artis. Pejabat. Menteri. Dan lain sebagainya ini. Mereka kan. Sudah punya. Kekayaan. Atau punya. Harta yang. Berlebih. Gitu. Dan. Mereka. Pengen. Harta yang lebih lagi. Ya itu tadi ya. Yang seperti yang saya bilang itu. Manusia itu emang nggak pernah cukup. Tamak dan serakahnya itu yang. Kental dari sifat manusia ini tadi. Makanya gini ya. Orang. Saya ngadepin orang-orang kaya. Atau melihatlah. Jalan saya di Jakarta. Orang-orang kaya. Yang rumahnya gedung mewah. Itu saya nggak kaget. Hmm. Saya nggak sumpahin dia miskin. Saya terusin dia. Berdoa. Biar supaya dia terus kaya. Biar supaya apa. Berbagi-bagi orang yang nggak mampu. Saya emang dia. Saya larang. Untuk kayaan lagi. Untuk kayaan lagi. Nggak. Saya larang. Karena. Tapi tanggung jawab resiko. Telan sendiri. Kalau saya larang. Apa. Hak saya ngelarang mereka. Ada aja nanti. Urusannya panjang. Mendingan saya diimin aja. Semua karabnya. Soalnya. Orang itu duit. Mainnya. Zaman sekarang. Kalau saya kan nggak pakai duit. Mungkin ada paranormal. Atau bagaimana. Minta 10 juta. 100 juta. Untuk jadi caleg. Mau. Sini seberapa. Masih. Uang putus. Satu M. Banyak. Kalau saya nggak pakai gitu-gitu uang. Saya harus yakinkan dia. Kepada Tuhannya sendiri. Bukannya mah. Hodam. Hodam. Hodam yang ada di sini. Kalau. Hodam di sini. Cuma menjaga aja. Untuk dilindungi. Supaya. Nggak kena serangan-serangan. Dari. Para dukun-dukun santet. Itu yang saya anjurin. Kepada orang-orang itu. Kalau dia mau kaya. Silahkan. Mau kaya lagi. Silahkan. Tapi kan ada. Akibatnya. Saya selalu ngomong begitu. Jadi. Ibaratnya gini. Orang udah kaya. Kenapa. Dia masih korupsi. Itu saya ditaruh sendiri. Kenapa. Kerakuan. Anak dan istrinya mungkin. Dia bisa korupsi. Dituntutlah sama anak dan istrinya. Biar menghasilkan terus. Ya. Saya disana. Saya hidup saya. Ibaratnya susah. Makan aja. Kadang-kadang orang bisa menikmatin disini. Saya bisa makan enak disini. Di Jakarta. Yang apa yang saya hidup enak. Makan tahu sama tempe. Pakai sambal. Di sauna singkam ubi. Apa. Saya nggak pernah jarang. Minyaknya itu. Nggak boleh yang bekas. Ikan. Emang minyaknya ini harus baru lagi. Yang ini saya rasakan. Saya masuk disini. Itu dan hikmat sekali. Setiap hari. Saya makan yang itu aja. Makan di. Jalanan. Di warteg. Restoran ini. Saya nggak. Saya mendingan makan nasinya doang. Sama garam. Disini malah saya banyak makan buah. Mangga. Jambu apa. Saya makan. Kalau nggak makan itu. Saya benar. Saya lemes. Kalau nggak makan buah. Energi saya disitu. Bukan energi saya dari. Yang. Bernyawa lah. Kayak makan. Daging sapi lah. Sate. Atau. Ya. Makanan di restoran padang lah. Apalah. Saya nggak. Karena apa. Saya belajar dari kesusahan saya sendiri. Kalau saya sudah mencicipkan. Makanan yang enak. Mungkin saya nanti akan nafsu lagi ke dunia. Saya akan persugian. Karena saya sudah menikmati makanan yang enak. Ya. Itulah. Ujian saya disitu. Saya diundang. Disana. Di restoran. Apa yang saya cari disana. Gado-gado. Saya bilang. Saya tanya dulu. Ini pakai Ebi nggak? Enggak. Ya udah. Bikinin. Kalau pakai Ebi saya nggak mau. Kenapa? Saya di vegetarian ini sudah hampir 25 tahun ya. Vegetarian ini. Udah lama banget ya. Makan nasi aja pun jarang. Banyak artis-artis sekarang yang ikut vegetarian. Ada juga artis yang nggak makan nasi. Ya kan. Makan roti. Ada juga yang bekas artis narakoba. Sedulunya perokok. Ya kan. Sekarang dia nggak ngerokok lagi. Banyak. Apa yang dia ini. Saya emang lemes. Tapi sekali jalan. Saya sudah pernah mengalami. Jalan dari Poro Kerto itu ke Jogja. Saya jalan kaki. Karena duit udah habis. Saya sudah pernah mengalami. Santai aja. Kenapa? Nggak ada asam murat. Nggak ada kolesterol. Cuma capek-capek pikiran aja di jalan. Sampai aja kapan ini. Sampainya kapan. Ya. Nah. Gek. Apa namanya. Saya masih penasaran banget dengan. Kek. Golongan. Kayak kalangan pejabat atau artis ini. Gek ya. Nah. Jadi kan. Sekarang ini. Atau sebentar lagi kan. Akan musim pemilu. Ya. Nah. Pastinya. Berbondong-bondong. Ini calon-calon anggota legislatif. Atau anggota calon. Yang mau menempati kursi DPR MPR. Itu kan. Pasti banyak banget. Ya. Dan. Bukan. Bukan cerita yang. Asing lagi di telinga kita kan Ki ya. Saya juga sering banget denger ya. Mereka. Nggak segan-segan mereka itu mengeluarkan kocek yang besar. Medana yang besar. Untuk. Mereka mencari. Pesugihan-pesugihan itu. Bahkan tak jarang juga mereka. Ngebelah-belahin naik. Ya. Ke gunung. Ke gunung-gunung sakral itu. Untuk. Entah itu minta pesugihan. Atau. Minta. Biar. Jabatan. Biar dia terpilih gitu. Kan itu banyak banget. Nah. Disitu. Yang sudah. Ke. Denggot. Tangan nih. Udah. Saya. Banyak. Banyak sekali. Tapi. Saya nggak. Dan yang jadi gila juga banyak. Jangan kenggila. Mati. Mau dia bunuh diri tuh ada. Oh. Gila. Karena dia tuh. Kalah. Iya. Iya. Itu temen saya pribadi. Temen saya sendiri. Saya. Dengar. Pas saya disana. Dengar. Ini meninggal. Bunuh diri. Calek. Gagal. Karena udah habis-habisan. Kebanyakan yang stroke. Kalau saya disana. Saya anjurin. Kepada calek-calek disana. Bagaimana suaranya banyak. Tapi nggak mengeluarkan uang yang banyak. Oke. Ada adik tualnya. Jadi dia nggak mengeluarkan uang banyak. Nggak bagi-bagi orang supaya ini. Enggak. Kalau sekarang kan. Belum apa-apa ya udah dibagi-bagi. Saya lihat sendiri. Di mata saya. Dapetlah semenda ketemuan. Dikasih 600 ribu. 500 ribu. Ada di Jakarta. Iya kan. Tapi kalau dia. Memang sekarang udah jadi dia. Apa dia mau lagi kedua kalinya. Pas dia udah habis-habisan. Nggak stress dia udah bagi uang. Dan dia pun. Awal-awal mau jadi calek pun. Oh udah bagi-bagi. Saya dihimin aja. Karena saya nggak ngoceh dia. Yang tau saya itu. Cuman orang-orang Jawa aja. Jawa Tengah. Kayak Solo. Kayak Jogja. Yang datang ke saya. Orang Lampung. Orang Kalimantan. Itu yang datang saya jauh-jauh. Nggak orang Jakarta. Karena saya nggak buka. Di Jakarta tuh saya nggak pernah. Malah saya di Jakarta ini awam. Saya tanya dari mana Jakarta. Dan saya sering tanya. Dari daerah semua. Nggak ada saya dari Jakarta. Nggak ada. Saya mau bantu. Sampai ini sampai bisa. Sampai jadi dewan anggota. Nggak mengeluarkan kocek yang banyak. Saya bisa bantu. Tapi setelah jadi. Jangan mengingkarin. Kasih dia anak yatim terus. Separuh gajinya. Kalau itu nanti. Pasukan hodam-hodam ini. Akan menyaksikan kita ini. Sumpah. Dari saya. Abis. Apa kurang baik bagaimana? Dia nggak ngeluarkan kocek. Tapi dia jadi dewan. Lebih banyak. Tapi dia pelit. Nggak mau bagi-bagi. Awal-awalnya doang dia bagi-bagi. Ya kan. Uang. Tiba-tiba dia jadi. Namun ini susah. Kartu nomernya diganti. Handphone-nya. Ya kan. Akhirnya kenapa? Saya mau bantu. Masih. Ibadah kartunya. Mau berbagi. Setelah udah jadi. Maupun belum jadi. Masih berbagi. Saya bantu sampai mana pun. Nggak usah mikirin. Soal. Uang untuk pengeluaran. Jangan. Nanti yang saya pikirin. Bagaimana. Di badan. Bapak ini. Supaya. Ada. Yang. Melindungin. Dan. Apa. Kayak. Getaran-getaran. Supaya orang tertarik. Saya kasih. Sekali ucapan Bapak. Ini begini-begini pasti. Masih di dengerin sama orang. Saya bantu. Jangan. Takut. Kalau datengin hodamnya. Datengin dia. Saya itu yang ngelakuin sendiri. Saya nggak minta uang. Dari Bapak nggak. Tapi janji Bapak harus ditepatin aja sudah. Seperti itu. Makanya. Hidup ini. Terjadi banyak sekali. Yang saya hadapin. Soal jin. Pesugihan. Pesugihan. Kadang-kadang saya juga berpikir kembali. Karena saya ini. Nggak mau. Siapa sih nggak mau kaya ya. Nggak mau. Enak hidupnya. Tapi kalau buat sesaat doang gimana. Tanpa langgang hidup kita. Tanpa tua. Kayak seperti. Saya pesugihan lah. Saya kaya. Saya nggak mau. Apa ya. Kenal sama orang. Saya bikin podcast saya sendiri. Saya bikin. Konten sendiri. Untuk ini. Pasti banyak yang tertarik. Saya. Ngoceh-ngoceh sendiri. Ibarat katanya. Karena saya udah kaya. Ya kan. Akan. Banyak yang nonton. Banyak yang narik. Seperti apa. Saya cuma kasihan. Tinggal ibu saya yang udah tua. Amat keluarga saya. Walaupun saya orang bilang. Saya paling jahat di keluarga. Tapi saya sayang sama dia. Saya dibilang jahat. Kalau kakak saya kenapa-napa. Misalnya dia sama saya nih. Ngoceh. Galak banget dia. Saya sentil dia. Tak. Saya bikin sakit kulitnya. Sampai melilit. Itu. Sudah saya alami. Karena saya nggak tahu menau. Tiba-tiba saya diomel-omelin. Disumpahin matilah. Apalah. Sesentil aja. Karena saya nggak mau seperti yang saya alami. Banyak yang datang saya untuk nyantet. Untuk apa. Saya nggak bisa. Nggak bisa saya. Walaupun saya bisa pun saya nggak mau. Kenapa. Saya panggil tuh hodam yang disitu nih. Kasih fotonya nih. Ajar ya. Bisa-bisa. Makanan ini terkasih. Jinit. Pasti mau. Pasti nggak bisa saya. Sampai dia mohon-mohon sama saya. Saya nggak. Kalau saya ini. Kalau udah melibatkan. Anak dan keluarganya itu. Saya sudah. Lemes. Tolongin saya. Anak saya ini mau sekolah. Saya utang saya banyak. Itulah. Tapi kalau dia berbohong. Dia tanggung sendiri. Entah dia buat kawin lagi. Entah dia apa. Tanggung sendiri. Kalau saya soal keluarga. Saya rakan. Jin pun. Saya. Apa. Saya diktualin dia. Biar supaya dia keluar. Dia bertanya. Hmm. Kenapa makhluk-makhluk ini kan berbeda-beda. Pesugiannya pun berbeda-beda. Kekuatannya pun beda-beda. Ada yang bertanduk. Ada yang. Mulutnya babi. Kepala. Punya. Kepala banteng. Ada kakinya. Kuda. Perempuan cantik. Tapi kakinya kuda. Saya sering nemu ini tuh. Ada juga yang datang saya. Jin ini minta nikah. Masa itu ada. Ini dari Jepang. Jin ini. Itu waktu saya itu di goa. Putri. Di goa pacetan ini. Saya lagi puasa. Ritual di dalam itu. Kalau gak salah. Tujuh hari. Tujuh malam. Datang tuh. Mau jadi. Suaminya katanya. Eh istri saya. Di saya suruh nikah. Saya pun kalau udah nikah sama dia. Apapun. Saya minta akan diberi. Itu Jepang. Pakaiannya. Pakaiannya. Apa kalau Jepang itu. Pema gitu ya. Hmm. Matanya itu. Ketarik ke atas. Arisnya ketarik ke atas. Putih. Tapi kakinya kuda. Hmm. Datang. Saya. Didatangin itu. Hampir setiap hari. Udah. Ritual saya sudah selesai. Itu. Masih didatangin. Ngujukin saya. Terus jadi. Suaminya. Mau minta apa. Itu. Memang. Cantik bener. Pake. Dikit rambutnya. Matanya sipit ke atas. Ini saya gambarin aja. Tangannya letik bener. Kakinya tapi kuda. Seandainya saya berbuat inti sama dia. Dia akan berubah menjadi ular. Itu saya kena tipu. Kenapa? Itu berorong. Kalau pesudukan-pesudukan kawin dengan Jin itu. Enggak laki. Enggak perempuan. Itu berorong semua. Ya. Jadi dia. Kalau di intip manusia di ular. Kalau dia ini menikmatinya. Perempuan. Perawan lagi. Perawan lagi. Kalau kita ini jadi isinya. Dia jadi isinya kita nih. Jin ini. Perawan terus. Tapi kalau Jinnya ini. Laki. Itu. Pusakanya dia. Gede. Panjang. Tapi dia perawan lagi. Perawan lagi. Itu. Itu. Dia akan kaya. Kayak itu ritual. Dikah sama Goib. Berbeda dengan. Yang lain-lain. Lebih. Isikan lagi. Itu bisa. Setiap hari dia. Harus. Mau diajak. Walaupun kita lagi sakit-sakit. Walau apa. Tetap harus mau. Itulah. Makanya. Si bilang. Kalau sekarang. Jaman-jaman. Sekarang ini pengen pilkada. Mau caleg. Mau calon presiden. Maaf. Itu pasti gak jauh. Dia minta. Orang-orang yang. Tau ritual. Hmm. Rata-rata mereka. Mintanya itu. Minta. Biar. Jadi. 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 Enggak pesugihan aja. Dia jadi. Dengan artinya. Minta tolong ini. Ada juga yang berani. Untuk pesugihan. Karena dia gak punya duit. Ada juga yang dia punya duit banyak. Untuk dia itu. Ada kewibawaannya. Biar hodam-hodamnya ini. Setelah masuk ke. Ke penusukan ini. Kan ada foto-foto cari gitu. Ya coblosan. Nah coblosan. Itu tiba-tiba. Dari nyoloknya ke dia. Tangannya. Hmm. Jadi di. Inin ke dia. Nanti orang mau nyoblos yang. Si B. Sama Jin ini ke A. Sama ini ke B. Ke A. Kemarin. Kemarin ini. Ada terjadi. Kotak. Pemilihan. Lurah. Apa camat. Di daerah. Itu keluar asap. Kotaknya. Ya di TV itu. Itu memang. Permainan. Permainan Jin itu. Karena dia kalah. Dia kebakar. Ya. Gitu. Sama juga nanti. Seperti itu. Berbeda nanti. Kalau kita sudah pas nusuk. Itu beda sekali. Beda sekali. Di dalam kotak suara itu. Itu udah beda. Energinya udah beda. Ya. Karena masing-masing. Caleg itu. Udah. Udah mengerahkan. Ya. Dukunnya masing-masing. Wuih. Bener. Itu tempat itu. Ya maaf ya. Kamu. Kamu. Setiap kamar itu. Sudah disiamin. Sama asisten-asistennya tuh. Kembang lah. Apalah. Itu pasti. Ganti. Garam lah. Dia mah di rumah. Tapi. Asistennya ini. Suruh nyiramin. Itu pasti. Gagak munafik-munafik. Orang yang. Apa ya. Iba katanya. Ada yang seperti itu. Gak mau. Ada. Ya. Gak semuanya. Tapi. Menuritasnya ya. Seperti itu yang saya tahu. Yang saya dalemin. Seperti itu semua. Karena. Saya sudah. Tiga kali. Eee. 15 tahun ini. Saya. Calek-calek semua ya. Alhamdulillah. Eh. Jadi. Semuanya. Tanpa dia keluar biaya. Tapi. Ibaratnya. Pas. Saya telepon. Bukan. Saya mau. Minta duit sama dia. Tapi. Saya minta kabar baik aja. Sudah diganti nomornya. Hmm. Rumahnya udah pindah. Itu kebiasaan. Udah biasa. Jadi udah ketelan sama saya tuh. Karena. Mungkin sama dia bilang. Saya lugu. Saya bodoh. Mau dibohongin. Biarin aja. Tapi nanti. Yang ngerasain sendiri. Seperti itu. Ya. Kalau untuk. Artis. Artis wanita. Ada juga. Ada juga. Ya masang susuk pun ada juga. Ya kan. Hmm. Masih muda. Masih-masih muda. Banyak kan artis-artis baru lah. Ya. Model-model baru. Yang mau jadi. Itu pas. Kalau yang lu. Yang terkenal gitu. Ini. Inisialnya. Ini baru. Kemarin. Sebulan yang lalu. Ini. Es lah ya. Es. Di atas baru. Jadi. Masak susuk. Untuk. Pekerjaan netizen. Makin banyak lagi. Iya. Belum selesai. Mereka lihat. Jadi. Menebak-menebak. Si Es ini siapa. Nah. Itu memang. Saya nggak mau ngawain ya. Kalau saya ini. Malah nanti. Timpulnya jadi. Ini. Itu si Es ini. Datang ke saya ini. Dengan. Apa ya. Maaf ya. Cara bicaranya gini. Cara apanya. Saya nggak. Nggak komen. Saya biasa aja. Memancing-memancing gitu. Ya. Saya diajak makan lah. Diajak ngopi di. Tempat yang mewah lah. Saya nggak mau. Disinilah kalau ngopi. Di kuburan sini. Bukanya di les. Ini kematan ngopi. Di kuburan. Daripada di kafe. Pemandangannya banyak. Ada setan. Jin pocong semuanya. Saya bilang. Kalau di sana. Aduh. Pemandangannya apa. Saya lihat. Paha. Cewek-cewek cantik. Saya lagi. Menjauhkan. Seperti. Cewek-cewek cantik. Ini diserai ke sana. Sedangkan. Kakak ini cantik. Saya sebenarnya. Udah gerah. Sejujur sama dia. Kan saya anggap. Kakak saya sendiri. Sejujur sama diri. Jadi. Saya nggak pernah. Pemikiran apa-apa. Dibilang seperti itu. Ya. Kalau saya bilang. Kalau udah tenar. Udah. Tenar lagi. Ini. Dia ini. Kalau pacarnya. Gimik-gimikan artis lah. Ya. Yang dibayar. Sekarang kalau pacarnya. Juga ada gimikan juga ya. Sama kawin. Juga ada gimik-gimikan. Ntar berapa. Bulan itu cerai lagi. Ya kan. Berapa tahun tuh. Cerai lagi. Gimik-gimikan artis lah. Makanya saya bilang. Udah lah. Apa adanya aja. Nggak usah neko-neko. Kalau. Aura. Aura energinya aja yang. Ehm. Terganjel. Atau. Sensitive. Dengan goyip. Saya bisa hilangin. Tapi kalau masak susuk. Waduh. Repot juga. Saya bilang. Kalau situ. Saya pasangin. Bisa. Kalau nggak ngeluarin. Itu. Siapa yang mengeluarin. Kalau tanpa saya. Coba pikir. Kalau saya. Mati gimana. Emang tuh jin-jin yang disini. Umurnya babat-babat. Bertahun-tahun. Kalau saya nggak tahu. Besok juga mati. Saya nggak tahu. Saya bilang. Ya. Saya nggak mau jerumusin situ. Untuk masak susuk. Aura-nya aja. Saya buka. Energi kecantikan situ. Saya buka. Oh gitu ya. Iya. Bagaimana caranya. Di biaya air kembang. Saya ini. Di. Pakai embera tutupnya. Ya kan. Embera sudah tutupnya. Saya suruh bawa pulang. Mandi di rumah. Kalau. Dia mandi dekat saya. Haram lah. Saya mandiin. Nanti. Namanya setan itu. Pasti ini. Jadi cabul nanti lagi. Setelian. Saya kasih dia. Makanya saya nggak suka. Saya sama perempuan. Kalau. Berhadapan. Kenapa. Pola pikiran manusia akan berbeda dengan. Apa yang kita rasakan. Dibilang nanti cabul lah. Dibilang bohong lah. Dibilang itulah. Itulah. Kalau saya konsultasi itu. Mengenai suami istri. Apa nggak dia sama pacarnya. Apa nggak dia bawa. Temennya laki. Itu saya mau. Tapi kalau dia perempuan-perempuan. Saya nggak. Saya mendingan nyapuh huburan. Yang. Sebenarnya. Yang enam ratus meter itu. Huburan semua. Isinya orang-orang dalam. Itu saya sapuhin semua. Saya cabutin rumput-rumputnya. Daripada saya ngobrol sama dia. Kenapa. Dia akan. Menipu daya saya sendiri. Dengan kegenitan dia. Dengan. Idil pastur tubuhnya di dininin. Itulah. Yang saya. Saya bukannya munafi. Enggak. Karena saya datang ke situ jauh-jauh. Udah bertahun-tahun. Cuman begitu doang. Ilang semua. Ya ampun. Berarti. Kuburan yang di jenggot. Jaga ini. Itu ada di. Gunung Arjuna. Pertengahan. Antara puncak sama. Ya. Bawah atau. Jadi pertengahan. Ini. Sebenarnya. Awal-awalnya. Ini orang. Gak ada yang tahu. Kalau itu makam. Karena udah sanggih lebatnya itu ya. Ada. Berapa makam? Satu. Itu. Sebenarnya ada. Sekitar. Sebelah sepuluh lah. Sebelah sepuluh. Kalau saya ini sepuluh. Itu mungkin. Ya. Orang-orang. Yang. Dulu-dulu sakti. Atau bagaimana ya. Sampai saya kalau nyapu itu. Kadang-kadang ada keris. Ada batu. Saya taruh lagi. Ya kan. Ada peninggalan-peninggalan seperti kayak gitu ya. Saya nyapu ini ada keris. Misalkan banyak. Tanpa sarung. Masih besinya tolong. Saya taruh lagi disitu. Saya gak kotak-kotik. Kalau saya ambil nanti lebih gawat lagi. Saya misalkan musik. Itu ujian doang. Saya pernah dapat emas. Emas itu. Kalung. Itu gede. Saya balikin lagi gitu. Kenapa saya diuji disitu. Dites. Udah pernah. Saya ngerasan semua. Udah pernah. Berarti. Jauh. Ini jauh dari jalur pendakian itu jauh. Beda ya. Beda ya. Kalau jalur pendakian itu beda. Pendakian kan dia itu ada di sebelah utara. Ya kita di sebelah barat. Berarti ini bagian. Retes. Retes ya. Retes. Itu jauh lagi. Masuk lagi. Dia. Hmm. Emang beda. Jalur. Jalur ziarah. Ya. Enggak ada. Namanya rumah. Oh. Itu hutan semua. Wah. Gila ya. Itu gak ada numai rumah. Kalau membuktiin saya ajak. Dari. Takut. Hahaha. Saya ajak. Siang ini aja udah seperti kayak. Malam. Udah mau suku kayak mau maghrib. Siang pada tengah hari ini. Jum 12 siang. Itu udah kayak mau maghrib. Nah. Jengket bisa bertahat selama 7 tahun itu. Saya bilang senanam ubi. Sorry nih. Buat pakaian nih. Hah? Buat pakaian ada. Saya cuci kan disitu di bawahnya ada sungai. Oh. Soalnya kan. Kalau kita yang pendaki-pendaki gunung kan. Mesti pakai perlengkapan yang. Kayak. Ya. Sleeping bag. Jacket yang tebal. Kadang-kadang ada yang ngasih. Kadang-kadang ada yang ngasih. Kadang-kadang ada yang sesat. Disitu ketemu saya. Iya. Saya anterin. Saya pasti dikasih sama dia. Satu kaos. Dia kaget. Kalau saya memang tinggal. Sekarang udah ada pondoknya disitu. Buat bermalam. Bermalam saya tidur di bawah pohon. Cuma dikasih plastik aja. Iya. Kayak gitu. Berarti gak ada bikin pondokan gitu. Gak ada. Ya kalau kedinginan ya. Kedinginan. Kehujanan ya. Kalau malam kan. Dasyat dingin ya. Kalau udah biasa. Dan itu. Mau sampai kapan? Entah. Belum tahu. Belum tahu. Apakah tebatin saya aja udah. Dan sekarang masih. Tetap disana. Masih. Pondok. Bergelut dengan. Dinginnya. Malam. Saya setiap hari minumnya. Minum air kali. Aduh. Luar biasa. Sebenernya itu saya. Kadang-kadang. Kalau. Namanya kita punya korek. Abis. Kan saya gak ada kendaraan. Paling. Ada orang situ. Saya suruh. Temen saya. Saya suruh beli korek. Dia juga gak nemenin saya. 24 jam. Gak nemenin. Dia juga. Punya kekerjaan sendiri. Keluarga sendiri. Gitu. Kadang-kadang ada yang ngasar nih. Orang pendaki itu. Ya kan. Saya tolong. Saya bantu dia pulang. Itu kayak mereka. Yang mau minta bantuan. Ke jenggot itu. Naik kendaraannya. Gimana? Jalan kaki juga. Jalan kaki naiknya. Kendaraannya di bawah. Kadang-kadang saya. Turun ke bawah. Sampai dia selesai. Suruh tidur di. Di. Di kota. Saya mau tidur di mana. Di hotel mana. Disiapin. Itu lah. Keluarga dari. Brunei. Hasan Albuqiyah. Datang nama saya. Terserah. Dia manggil saya kan Ustadz. Sebenarnya saya bukan Ustadz. Karena saya jenggotan. Ustadz mau tidur di mana. Di hotel yang paling mahal di mana. Saya bilang enggak. Saya kasihan. Lihat Anda ini tidur. Seperti ini. Abis mau bagaimana. Kalau kebodoh ya bodoh saya. Kenapa mau seperti ini. Apa saya mau. Biar viral. Enggak. Enggak. Apa saya pengen. Kayak. Enggak. Makanya saya menjauh dari. Kehidupan dunia itu. Sekarang saya mau menyendiri. Sampai udah pernah saya gondrung gitu. Sampai bekarat. Ibaratnya itu udah pernah. Saya potong. Udah pernah. Jadi. Saya. Saya sampai sedih ya. Kalau seandainya saya ini. Ibaratnya sampai orang temen saya ini. Yang punya anak di sana ini. Yang enggak bisa makan. Itu yang saya sedih. Anaknya enggak sekolah. Karena enggak jajan. Menurut saya sangat sedih. Karena harus cerita sama saya. Saya ini. Anak saya enggak jajan. Mau sekolah. Bayaran. Saya kendaraan motor saya. Saya sudah jual. Buat makan. Itu yang saya sedih. Pas saya bantu dia. Entah dari mana. Entah dari mana. Saya dapet. Saya kasih. Saya kasih terus dia. Sampai sekarang. Sama satu saya ke Jakarta. Tolong jagain semua. Rahasiain tempat ini. Kalau orang mau buktiin ya. Ayo. Untungin saya pulang. Kayak gitu. Bener. Saya tuh. Kalau soal anak. Nggak bisa. Anaknya kecilnya kecil. Pas makan. Singkong. Geplak. Itu dia. Yang dikeringin. Abis itu direbus. Dikasih kelapa. Dia makan. Saya datang ke rumahnya. Saya sampai. Nih belilah. Belilah. Beli. Jangan begini. Beli berasa lah. Sampai sekarang. Dideket sama saya. Deket sekali sama saya. Udah gitu dia. Alhamdulillah sudah punya motor lagi. Karena saya suruh beli motor. Karena mungkin. Banyak orang-orang yang. Sayang sama saya disana. Saya dikasih terus rezeki. Saya kasih ke dia. Saya bilang. Saya bukannya. Nggak. Nggak. Nggak doyan uang. Nggak doyan nasi. Nggak doyan. Nggak doyan. Saya masih doyan. Utamakan anak-anak kamu itu. Itu titipan Tuhan. Nggak doyan. Nggak doyan. Karena kamu boleh lapar. Kita boleh lapar. Tapi anak jangan sampai lapar. Satu. Jangan punya pikiran. Nggak doyan. dari jinjangan ini ada yang saya ngama saya ada yang datang pasti saya dikasih uang yang 100-200 itu pasti dikasih saya kasih ke dia kadang-kadang isinya itu bawain saya makan sama suaminya datang ke atas kasih saya makan karena dia tahu saya cuma makan yang paling saya nikmat itu makan tempeh yang paling nikmat untuk stok makanan berarti saya ubi masak sendiri ubi saya bakar itu ya jadi ubi-ubi aja ubi sama kadang-kadang kalau kopi itu kan dibawa sama tamu apa orang-orang lah kopi kadang-kadang bawa kayak snack-snack kiki gitu kan saya gak taruh doyan saya kasih anak-anaknya itu kenapa saya itu gak mau menombolkan saya ini sombong di depan mereka siapapun yang datang sama saya ya ya begini keadaannya udah pernah udah ada tamu itu pejabat DPR datang ke saya di sana hujan di basah semua di basah semua cuma plastik doang duduk hujan-hujanan kalau mau yang begini ya kalau mau yang di hotel makanya dia gak datang lagi saya memang begini apa adanya saya sampai di datangin diundangin sampai ayo inilah tempat saya datang ke rumah saya biar makan enak tidur di tempat saya aja ngapain disini saya gak awal-awalnya enak nanti belakangnya gak enak itu yang saya pikirkan kalau di hutan begitu kan kita hidup siapa yang mau ngelarang gitu jadi semua kalau saya sudah turun gunung insya Allah banyak yang kenal sama saya banyak kenal walaupun kenal wajah banyak sampai Jakarta saya datang ke sini aja ada bibu ngeliatin saya pelangok aja dia ngeliatin saya perasan kenal dimana saya kan gak pernah masuk TV ya kan dimana jadi kenalan saya ibu-ibu ngobrol aja biasa kenapa ya mungkin kalau perbuatan kita baik pasti insya Allah kita baik saya kena berpikir saya punya anak-anak saya ini akan dibaikin orang karena orang tuanya baik kepada orang kalau kita jahat sama orang anak-anak kita jahatin kita pun dijahatin itu prinsip saya tapi jangan sampai menyinggung saya atau yang bikin sakit hati saya terutama keluarga ibu saya sendiri habis dia sampai manapun saya habisin dia tanpa tumbal-tumbalan saya selain nama hodam-hodam tapi alhamdulillah ya ada seperti itu oke nah tadi udah dikulik belum ya sebenarnya ada satu hal lagi yang mau saya tanya Kak Ki jadi disini kan berawal dari Ki Jenggot ini dari masalah keluarga itu tadi ya dan akhirnya memutuskan untuk menyepi atau menyendiri di sebuah gunung yaitu gunung Arjuna tempatnya di Jawa Timur nah disini mendapatkan wangsit lah boleh dibilang kayak gitu ya wangsit atau kelebihan lah untuk orang melakukan pesugihan itu kayak gimana sih Ki kalau wangsit karena kan ini udah pasti maaf Ki ya udah pasti ya jauh melenceng ya dari ajaran agama betul-betul sangat jauh juga dan pastinya juga itu adalah perbuatan dosa juga yang dilakukan sudah pasti kita sebagai saya sebagai muslim juga udah pasti wah ini udah perbuatan yang gak benar gitu dan seperti yang sudah Ki Jenggot bilang tadi ya jangan ini ya udah dijelaskan ke calon si apa namanya pelaku ini kalau ini itu adalah perbuatan dosa gitu nah Ki Jenggot sendiri mendapatkannya itu dari mana bisa menjadi perantara dari pesugihan ini ya saya jadi perantara pesugihan ini karena ada satu hodam yang yang saya tadi bilang dia datang sama saya minta bantuan saya kalau mau disini seandainya ada manusia yang ingin kaya raya sektualin saya dan panggil saya saya hadapin dia berarti nih hodam atau jinnya ini boleh dibilang dia mungkin sekelas jin ifrit beda beda ya beda jauh ya beda jauh sekali itu itu tuh kekuasaan alam gaib dia itu punya kekuasaan kayak alam gelap oke dia itu udah yang bener-bener ini hitam iya hitam hitam ya yang ibadat memang dia itu mengambil korinnya manusia ini jiwanya manusia ini untuk menambah ilmunya dia untuk sewaktu-waktu dia itu perang itu kan raja-raja jin itu yang minta-minta itu semua bukannya yang bawahan itu raja-nya langsung minta supaya kenapa dia memperkuat ilmunya kayak manusia bodohnya dia itu dibisikin katanya kalau penyakit sakti makan laging manusia bunuh manusia itu dimakan itu bodoh itu gak ada sebenarnya itu gak ada bener-bener melenceng gak ada itu semua karena juga disuruh makan hatinya manusia itu ya disuruh makan hati manusia disuruh ini apa ubun-ubunnya itu bohong semua itu ditipu daya dia kalau dia memang pengen pinter dia pengen jadi orang yang disegani cobalah jiwanya dia ini ditenangin dulu pikirnya itu ditenangin dulu saya bukannya baca orang pikiran orang ini bukannya ngeraba-ngeraba enggak saya langsung masuk dalam pikirannya saya bukan bisa baca semuanya kenapa itu ya saya pelajarin dengan jadi orang mau berbuat baik mau berjahat saya sudah tahu sendiri jadi saya sudah baca dulu dia bicara apapun dari mata gerik matanya hidungnya bibinya gerakan tangannya itu saya tahu tapi ya saya gak pernah ngomong sama mereka saya tutupin juga nanti saya bilang wah sombong banget ini ini enggak kecuali mereka itu sudah nanya sama saya bisa gak baca pikiran saya saya bilang saya bukannya malaikat bukannya Tuhan bisa baca pikiran orang malaikat pun kadang-kadang gak bisa bikin baca berarti Kijenggot udah udah ini kayak iya udah sanggup udah apa sih namanya itu menanggung resiko segala apapun yang terjadi itu udah siap kayak misalkan sewaktu-waktu ajal menjemput disana tanpa sepengetahuan orang itu juga udah siap dan dengan segala macam maaf dosa atau segala macamnya itu udah bener-bener sudah siap menerima dengan konsekuensi yang ada karena gini saya merasakan seandainya saya mau sakit oke itu saya sudah turun buru-buru kenapa seandainya saya meninggal disini apa ada orang yang nemuin temen saya yang nemuin kalau saya langsung dibawa saya sakit mungkin dibawa di depan ruko mati masih ada orang yang tahu saya model apa cuma model KTP aja jadi saya ini sudah saya tanggung semua perbuatan saya saya tanggung semua saya gak munafik saya banyak dosa saya banyak dosa tapi bagaimana caranya saya menghilangkan beban dosa saya itu bagaimana kadang-kadang saya sudah hati-hati ketemu jinnya seperti ini nanti belakangannya kamu kena begini tapi tetap aja apa yang saya elakkan malah nanti galakan mereka karena mereka datang itu bukan sendiri berdua bertiga saya diserang sama dia ya itu yang saya hati-hati jangan so sakti kamu disini saya minta itu gak dikasih itulah kewajangan seperti itu baru saya sudah larang tapi wala saya dimaki-maki diomel-omelin itulah kenapa dia mau puas hidupnya sekarang saya gak ada teman gak ada apa apalagi jam-jam segini saya cuman apa namun kalau gak bisa tidur ya paling bakar-bakar lah singkong kubi perapian apa saya bikin perapian itu dari bambu sama kain itu aja udah di teman saya tidur itu lambu itu cuma berputar itu aja dari bambu dan kain dari bengsin itu aja setiap hari jam jam gak ada mau jam 12 mau jam 1 gak tau jam tiba-tiba siang aja saya tidur ya kalau maghrib kan lebih jauh kadang-kadang kebawa angin aja kadang-kadang ada wayangan dangdutan itu kan kebawa angin ya itu enak bener dengernya kenapa satu juga pengen hiburan juga ya tapi kena seinginannya udah begini mau diapain lagi dibilang orang stress kayak orang apa udah serah ya perjalanan hidup kijenggot ini penuh liku-liku ya dibalik itu semua juga banyak orang yang memerlukan jasanya dan dibalik itu juga tersimpan mungkin ada kesedihan juga dari kijenggot tapi kembali lagi saya pribadi mendoakan semoga kijenggot selalu diberikan kesehatan aja di sana tanpa ya amit-amit jangan sampai kita meninggal gak ada keluarga yang menemukan kita karena baru-baru ini kan makanya saya nanya kesitu karena baru-baru ini juga ada peziarah di gunung gede itu ditemukan meninggal denger-dengar juga beritanya nah itu yang saya khawatirkan yang saya takutkan mungkin terjadi dengan kijenggot tapi mudah-mudahan sehat-sehat selalu pokoknya jaga diri selama di sana gila ya ya itulah dari pelajaran yang dapat kita petik dari kisah yang dialami oleh kijenggot ini dimana manusia-manusia sekarang itu lebih banyak tamak dan serakah jadi kita belajar dari situ ya teman-teman dan dari kisah ini juga ambil baiknya dan buang yang buruknya terakhir mungkin bang eh bang lagi saya jadi kayak manggil bang jenggot lagi kayak narasumber kemarin oke terakhir di jenggot mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi atau ada yang masih kurang dengan pengalamannya silahkan sebelum kita akhiri ceritanya kesannya mungkin silahkan buat semuanya yang mungkin yang nonton atau yang menyaksikan obrolan saya disini soal misteri jauh-jauh lah dengan namanya keinginan untuk pesugihan dan jadilah kita ini orang-orang jangan yang penuh panik kalau orang-orang panik itu gak ada ujungnya kita bawalah tenang kalau kita tenang jiwa kita kita akan dibantu dengan Tuhan kepercayaan anda masing-masing jadi semuanya ini bukannya soal cerita atau karangan saya saya boleh datanglah ke tempat saya untuk bertemu dengan saya disana saya persilakan tapi jangan minta yang aneh-aneh tapi untuk silaturahmi menjadi pesaudaran nama saya itulah hidup ini cuma sekedar lewat doang apa yang kita tunjukkan jadi kita pagi kerja makan tidur pagi kerja makan tidur istirahat dan bercanda dengan anak istri dan keluarga itu aja setiap hari gak ada berlebihan lagi kalau anda punya kemewahan udah ada mobil udah ada apa itu udah diberi kenikmatan yang maha kuasa janganlah ditambah-tambahkan dengan keinginan keinginan yang tidak masuk akal dan lebih merugikan diri sendiri begitu aja oke bang jenggot terima kasih bang jenggot oke kita tutup dulu ki jenggot ya oke jenggot itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita ki jenggot jangan lupa untuk selalu support channel youtube jejak backpacker subscribe like komen dan share sebanyak-banyaknya video-video youtube jejak backpacker dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakan langsung di studio jejak backpacker hubungi admin melalui nomor whatsapp di 0852 1234 5683 atau ke 0858 4700 683 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat waktunya waduh tapi saya penasaran nih bisa sebutkan dua inisial artis lagi atau pejabat pokoknya inisialnya S sama L S sama L S L tadi ada R ada R ada R sama itulah S ini cewek cewek kalau R ini laki-laki yang udah menjabat dan sekarang masih menjabat sudah udah mau daftar lagi oke itu aja ya tugas netizen mendebak siapakah mereka sampai jumpa ini ini sih